Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini ada komentar di kolom komentar youtube aku ya guys Dari salah satu subscriber aku ya Catlopers juga Dan dia juga ini ya Apa? Penggemar kucing juga ya Dan ini Memiliki ya Banyak banget kucing peliharaan di rumahnya ya Beberapa ada yang terakhir itu ada kucing ras Seperti Persia, Anggora Sping ya Mainkern Siam ya Dan juga ada jenis kucing kampung ya di rumahnya Pokoknya heboh banget di rumahnya tersebut ya guys ya Gemes lucu juga ya Nah dari sekian banyaknya kucing tersebut ya Ini peliharanya Ternyata ya Kadang-kadang kucing peliharanya tersebut ya Moodnya itu berubah-ubah Dan membuat bingung pemilik kucing tersebut ya Lalu pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya Kakak Apa kakak tahu Alasan kucing itu moodnya suka berubah-ubah Ya Kadang baik Kadang suka marah-marah ya Kadang diam gitu Nah lalu ya Bagaimana ya Apa penyebabnya Apakah dampak positif dan negatifnya Dan juga Cara Menjaga Melindungi Merawat Dan Menyayangi ya Kucing Yang moodnya tersebut ya Suka berubah-ubah Ya Mohon jawabannya ya Kakak ya Wah ini menurut aku pertanyaan sebagus Untuk kita bahas seperti video kali ini ya Tapi videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya Oke Nah setiap pemilik kucing Hewan peliharaan Tentunya mengetahui Sifat karakteristik Hewan peliharaannya ya guys ya Sebagai salah satu bentuk Per proses perawatan Nah kondisi ini juga berlaku Untuk kucing peliharaannya Nah sama halnya Dengan jenis hewan lain Kucing juga memiliki Kondisi mood tertentu Yang dapat ditunjukkannya Dan tentunya Akan mempengaruhi perilakunya Nah agar kucing tidak Berperilaku buruk Maka mood yang dimiliki Juga harus dijaga Nah berikut adalah ya Ya bagaimana cara kita ya Menjaga mood kucing Agar selalu baik ya Oke yang pertama ini ya guys Kalian harus memberikan Makanan yang cukup ya Nah sama halnya Dengan makhluk hidup ya Makanan yang tercukupi Dengan baik Dapat membantu Menjaga kucing Agar selalu Memiliki mood yang baik Nah terkait ya Pemilihan makanan Jenis makanan Yang paling disukai oleh kucing Akan menjadikannya Salah satu cara Menjaga mood kucing Ya Agar selalu baik Dan tidak menjadi liar Marah-marah Atau bahkan Murung Dan tidak mau Melakukan aktivitas apapun Nah peran makanan Memang sangat vital Dan beragam Selain secara langsung Menyediakan nutrisi Yang dibutuhkan oleh kucing Nah yang kedua Ini menjaga kenyamanan Di lingkungan hidupnya Nah jadi Kondisi lingkungan Di sekitar kucing Terutama di kandang Tempat hidupnya Terus selalu Diperhatikan Dan dapat mendapatkan Pembersihan Ketika memang kotor Dengan adanya Kandang yang nyaman Dan lingkungan sekitar Yang bersih Serta bebas Dari bau Yang tidak sedap Akan sangat membantu Dalam menjaga Kondisi mood kucing Agar tidak berubah Ubah Terutama bagi kucing Yang bertina ini ya Nah yang ketiga Ini senyum Dan berikan positif Saat berinteraksi Dengan kucing Nah jadi Cara menjaga Mood kucing Agar baik Lainnya adalah Dengan selalu Bersikap positif Dan berinteraksi Dengan kucing Serta harus Dapat menunjukkan Sikap bahagia Nah kondisi ini Diperlukan memang Mood kucing Akan sangat berpengaruh Untuk perasaan Kemiliknya Sehingga Ketika pemiliknya Dalam kondisi positif Ini selalu Tersenyum Baik Saat berinteraksi Dengan kucing Maupun saat hanya Di sekitar kucing Dan dapat membantu Menjaga mood kucing Selalu positif Nah yang keempat Ini ya Ajak Kucing bermain Nah kucing selalu Memiliki ketertarikan Yang kuat terhadap manusia Sehingga Untuk menjaga Kondisi mood kucing Maka pemilik kucing Harus mampu Mengajaknya bermain Setiap saat Ketika memang Ada waktu Nah kucing Sering diajak Berinteraksi Dengan cara Bermain Akan membantu Menjaga mood kucing Selalu dalam keadaan Senang Maupun tenang Nah yang kelima Ini ya Berinteraksi Dengan kucing Nah langkah selanjutnya Yang perlu dilakukan Untuk membantu Menjaga mood kucing Adalah ya Dengan sering Mengajaknya Berinteraksi Dalam proses Perawatan kucing Tersebut Dan selalu Mastikan proses Penyembuhan Penyakit yang dimiliki Oleh kucing Berjalan dengan Cepat Mengingat adanya Kondisi tersebut Dapat menyebabkan Mood kucing Akan sangat terganggu Nah kebiasaan manusia Di daerah tempat Tinggal kucing Yang buruk Dapat menyebabkan Gangguan pada kucing Nah yang keenam Mengelus dan melakukan Sikap manja Lain pada kucing Nah ini yang terakhir Ya guys Hal terakhir yang perlu Kalian perhatikan Dalam menjaga Mood kucing Hager baik Dengan bersikap Lebih ramah terhadap kucing Dan sering-sering lah Kalian memberikan aktivitas Yang membuat kucing Menjadi tenang Seperti mengelus kucing Menggaruk-garuk kucing Dan lain sebagainya Nah dari 6 langkah Yang aku sebutkan tadi Itu hal-hal yang Mendasar banget Untuk kalian Agar menjaga Dan tetap mengawasi Dan juga melindungi Mood kucing Yang suka berubah-ubah Tertama kucing Jenis betina Karena memang Kalau mood kucing ini Tidak baik Tentunya akan berpengaruh Juga kepada Kucing yang lain Takutnya nanti Dicakar-cakar Atau bahkan berantem Dengan kucing lainnya Kalau memang rumah kalian Banyak miliki kucing Ini berbahaya juga Dan juga bagi kalian Sebagai pemilik kucing Kadang-kadang juga Mendapatkan Pelakuan tasar Dari kucing juga Kalau kalian itu Mengganggu kucing Yang moodnya itu Berubah-ubah Jadi penting banget Kalian mengetahui Beberapa cara Yang digunakan Yang aku terapkan Kepada kucingku Dan juga aku Sampaikan kepada kalian juga Dalam membantu Proses menjaga Dan merawat kucing Agar selalu kondisinya Sehat Dan moodnya itu Selalu Selalu tenang Baik Dan happy Gembira Gitu ya guys Gitu ya Nah guys Bagaimana Informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa ya Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax